Halo 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 Paranois apa kabarnya jumpa lagi di Triokurnia welcome home welcome home bersama saya Vincent Kurnia dan saya Andre Kurnia dan Desta Hariati tentunya disini kok jadi emak gue oh iya gue karena kangen sama emak lu bro udah lama gak ketemu emaknya Vincent gue akrab banget emaknya Vincent asli emak keluarga gue udah kayak dianggap anaknya orang lain tau gak bagi mereka anak sendiri dong iya sorry deh Paranois kita udah mau kasih tau kemarin nih cerita-cerita tadi adalah soal kita prediksi kemarin ke Amerika bertiga belas iya ada sesuatu cerita ketika kita di imigrasi Ndri gimana Ndri? iya jadi di imigrasi itu pada pake jaket seragam tuh pada pake jaket seragam semua kan begitu masuk ini begitu orang gak imigrasinya begitu nanya you guys together dia bilang gitu kan nah lewat 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 lewatnya semua oke iya terus dia bilang pas lewat lewat jaya 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 dia jaya dia ada yang tanya siapa gitu misalnya pakai baju-baju gini apa namanya barang kompak ini you are very famous sudar oh dia boleh gitu tapi dia ini gak peduli ya cuman oh gitu doang santanya tuh tapi gak nanya-nanya lagi pas yang di emigrasi gue juga gitu apa? i think you're a vocalist, right? iya you know me? i know your song jadi nyanyi tuh? nyanyi maybe kaa oh, mungkin kaa maybe kaa cuman kanya kan bahasa indonesia tuh maybe aja maybe maybe kaa gak kanya tuh indonesia banget gak ada tapi bener-bener masuknya tuh gampang banget ya gampang banget ini gak dikira-kira ya gak kira-kira, kita pikir susah gitu ini gampang banget masuknya orang-orang seperti soleh gitu kok iya bisa dilewati iya bener kalo gue sih curiga ya kalo gue jadi petugas emigrasi lah soleh nih apalagi lah sepatunya dokmar soleh mau dimanapun juga mau di Amerika atau mau dimana pake sepatu Inggris dokmar itu dia kalo kita kan kadang-kadang menyesuaikan ini ya fashion gitu tapi itu udah jadi ciri dia ada yang pagi-pagi kita serapan di itu cafe-nya ur dia dateng-dateng pake telanet tidur terus pake dokmar kos kakinya tinggi pake semaju kegedean bajet tidur kalo parnolik besar itu itu asik apa ya gak cocok deh gitu gak cocok banget aduh jadi ternyata seminggu itu disana kita akhirnya tahu karakter orang oh iya yang selama ini kita cuma dateng ketemu sebentar ya tapi seminggu kali biasa cuma satu malam dua malam lah ya ini kita bersama-sama selama tujuh hari dan memang karakter soleh itu menyebalkan iya iya tapi iya dan dia pun mengadari itu dia pun menyadari itu tapi yang lu gak tahu Ji kita kan ngobrol juga nih yang lu harus tahu juga bahwa lu juga menyebalkan dan kita baru tahu jadi dua public enemy selama di Amerika adalah soleh dan bergeser akhirnya ke Andre Tau Lani jadi itu sempat rencana nih apa kita soalnya akhirnya terakhir kita pukulin aja kali ya kita kebukin yuk gitu sudah berhari-hari berjalan gitu Andre dengan sifatnya dan institutnya seperti itu gitu ya gua sama anak-anak berpendapat gitu apa kita kebukin Andre aja kali ya Andre ini yang harus parnois tahu dia sangat FOMO sekali ya apa yang orang pakai apa yang orang beli dia juga pengen gitu hampir semua dari Ferry beli jaket yang ada ada paddingnya gitu loh jaket yang buat motoran motor gitu terus tiba-tiba dia beli dimana itu masih ditempel gitu bagus tuh beli dimana tuh kok lu gak inget gue sih lu harus inget gue dong beliin kayak gitu Whatsapp gue kayak paling gak gitu terus kambek udah nih motor 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 tapi pilih kan kita pilih motor tuh kita pilih motor masing-masing nyewa motor dia mungkin bagi dia kayaknya kurang oke gitu kali ya dia motor tapi bagus sih tep tuh keren motor tep hahaha tapas bagus kita tak